Dia hidup di arah pencecahan Dia itu noni Belanda teman-teman Lihat tampilan dari topinya aja Dia noni Belanda Jadi dia menggali Ingin menyampaikan kalau Perut Bayinya yang di dalam perut Itu masih hidup, tolong bawa bayinya saja Bawa bayinya gitu Tapi gak bisa teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya sedang berada di perkebunan Anggur ya, ini masih kecil-kecil teman-teman Ini percampuran ya Antara anggur, timun, juga Tomat ada juga ya teman-teman Kacang juga ada Jadi ini perkebunan yang Dimiliki oleh seorang petani yang bernama Pak Ujang ya teman-teman Dan Pak Ujang itu Bercerita karena Pak Ujang ini Kerabat dekat dengan Ibu saya Al-Mahrum ibu saya Beliau itu Dulu itu ketika ibu saya masih hidup Ya entah kenapa ya Mungkin karena ibu saya dulu itu adalah seorang janda Mungkin Pak Ujang ini Kayak suka sekali mendekati ibu saya Dan ketika itu Ibu saya meninggal Tetap Pak Ujang masih Bersilaturahmi dengan saya Dan beliau itu berkata Kepada Saya teman-teman Dan beliau Mengajak saya untuk Menjumpai Di perkebunannya Ya tadi siang Saya sudah kesini Tapi tidak menemukan Kejanggalan aneh Tapi Pak Ujang itu berkata Itu biasanya keluar ketika Jam Kayak jam 12 siang Terus jam 4 sore Gitu teman-teman Nah kebetulan Tadi itu saya Kesini itu Tidak jam 4 sore Teman-teman ya Tapi jam 2 Karena Jam 4 Jam 4 itu saya ada acara Akhirnya Jam 2 sampai jam 3 Saya Menunggu selama 1 jam Karena waktu saya itu padat Tidak menemukan tanda apapun Akhirnya Saya memutuskan Ini Habis isya Teman-teman Karena Kenapa Ya Kata Pak Ujang itu Setiap wayah-wayah Ataupun saat-saat Sendekala Tiba Itu Terdengar suara Cangkulan Ataupun Suara orang yang Sedang mencangkul Gitu teman-teman Tapi tidak tahu Sumbernya itu dari mana Dan Sekarang pun Saya langsung mendengarnya Kedengaran kan Mas Sefi Ya Cukup keras Suara cangkulannya Ya Tapi ini masih Awam Kayak suara Cangkulannya itu Kayak Mengeliling Tapi Ini pasti ada Suatu tanda Yang tidak baik Saya pun Mereading Mendengar suara Cangkulan Ini terdengar Ketika Suhabis Solat Ataupun Azen isya Ya teman-teman Ini terdengar Sekali Sampai sekarang pun Masih terdengar Suara Cruk 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 Gitu Ya Itu Yang sebelah Perkebunan Anggurnya Sedang mulai Merampat Tapi ini Yang saya Rasa Ini bukan Dari Anggur Ini Tapi Ntar Ya Kalau yang ini Timun Ya teman-teman Keras Mana Suaranya Dari sana Tapi Kalau kita Ke atas Kayak Dari belakang Mas Evie Ada Dari sana Juga Kayak Keliling Tapi Kalau Dari bawah Itu Ketaranya Dari sana Saya pun Tidak Tau Makin Keras Kesini Mas Evie Mas Mas Evie Ada Orang Mas Evie Ada Orang Halo Assalamualaikum Halo Gak Gak ada Suaranya Ini Dia Melihat Tapi Gak Peduli Ada Saya Dia Terus Kayak Mencangkul Teman 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 Ya Apa Yang Ya Cari Hi Hi Working Hie Hie Stephen When Hie 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 Dia berkata, kalau dia ini sedang menggali makamnya sendiri teman-teman Tapi disini tidak ada makam Saya tidak tahu ini, kenapa dia menggali makam sendiri Jadi yang dia gali itu tidak pernah ini teman-teman Tidak pernah bisa menembusi ya Karena dia itu dari dunia gaib Tapi muncul Lihat tampilan dia Dia itu bukan orang sini asli ya teman-teman Bukan orang pribumi Tapi dia ini adalah Mohon maaf Dia hidup di era penjejahan Dia itu noni Belanda teman-teman Lihat tampilan dari topinya aja Iya Denon ini Belanda Kenapa kamu bisa dikubur disini Oh Jadi teman-teman Dulu itu adalah di era sini Itu ada perkebunan stroberi Anggur Wortel Jadi yang memiliki perkebunan ini Itu adalah suami dia Jadi seorang Belanda juga Dia memiliki perkebunan disini Ada berambang juga teman-teman Jadi dulu disini Perkebunan yang sangat luas Dia itu Dia itu Mati dan diguburkan disini Penyebab kematiannya saya belum tahu Saya belum menanyainya Dia itu selalu ingin menggali 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 Menyelesaikan Mencangkul untuk menemukan jasatmu sendiri Tidak akan pernah Iya saya tahu kamu marah Kenapa Ketika kamu sudah mencoba mencangkul Kamu Hanya ada waktu sedikit Kamu kan Hanya muncul ketika setelah Suara azan kan Setelah itu kamu akan hilang kembali kan Nah Di saat itulah Tanah ini akan kembali lagi Jadi waktumu Seumur hidup pun Kamu gak akan pernah Menemukan Kecuali saya Ataupun manusia yang masih hidup Yang menggalinya Oh kamu menyuruh saya menggali Apakah saya bisa menyentuh Pacul gaib ini Oh bisa teman-teman Gali Oke Tapi saya gak tahu Seberapa dalam Keras banget teman-teman Enggak Saya ingin bertanya dulu Saya akan menggali ini Tapi saya ingin bertanya dulu Kenapa Kenapa kamu bisa dimakamkan disini Terus kamu ingin menggalinya Astagfirullah Jadi teman-teman Jadi Dia ini ketika sedang Menanam Tanaman disini ya Dia kan juga Selain Suka Tanaman bunga Juga menanam-nanam Ya kayak Ikut berkebun ya teman-teman Tetapi Di Di sini Karena dia itu Kalau kesini itu Gak pernah membawa pengawal Jadi kayak penduduk peribumi itu Kesal Dengan Ya mungkin karena kesalnya Sebenarnya dengan Suaminya ya Karena suaminya itu sering sekali Arogan Tetapi Ketika 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 Istrinya ini sering ke kebun sendiri Tanpa pengawal Dia sebenarnya sudah diincar Sejak lama teman-teman Tapi Ya baru dilaksanakan aksinya Seketika itu juga Ya ketika dia sedang Melakukan Penanaman Salah seorang petani Ya Ini dia gak macam-macam petanya Langsung mengetok kayak gini Dari belakang Jadi adekanya Ketika dia sedang Congkok ya Menanam Langsung diketok kayak gini Ketok kayak gitu teman-teman Astaga Seketika Dia Tergeletak Tergeletak Dan Para tukang kebun yang lain Bukannya Menyelamatkan ya Tapi Langsung di Kuburkan Padahal dia masih bisa Pernapas Dan yang Saya sayangkan lagi Kondisi dia itu Sebenarnya Sedang hamil Teman-teman Dan bisa dilihat aja Perutnya besar Ya kan Perutnya besar Dia sedang hamil Astagfirullahaladzim Ini yang menjadi Kasian ya Memang Penjajahan itu Mengerikan Balasan penjajahan Juga mengerikan ya Ini Saya gak bisa Menyalahkan petani Karena memang Petani waktu itu Kebanyakan Hasil yang Dikerjakan dengan ini Gak sesuai ya Teman-teman Saya gak menyalahkan Jadi memang Era penjajahan itu ya Senggerikan seperti ini Astagfirullah Oh seperti itu ya Oh jadi Kenapa dia menggali Karena dia ingin Memberitahu ke suaminya Kalau Dirinya itu Dikubur disini Teman-teman Dirinya dikubur disini Ya Sampai sekarang Dia ingin memberitahu suaminya Padahal Liniaranya sudah Sangat lama Dia belum tahu Kalau suaminya sudah Meninggal Mungkin Astagfirullahaladzim Dia gak tahu ya Teman-teman Dia gak tahu Karena semua memori yang Dia ketahui Dia itu Minta tolong Dalam Mata batinnya dia Ketika dia dikubur Ya itu memorinya Dan sampai zaman sekarang pun Dia itu hanya memorinya ini Gak tahu Kalau sekarang sudah Berbeda zaman Ya Tapi dia tahu Kalau dia itu sudah meninggal Cuman Zamannya itu Dia gak tahu Dia taunya itu Dia mencoba menggali Untuk memberitahu Kalau suaminya Saya mati disini Padahal suaminya sudah Tidak ada Juga Astagfirullahaladzim 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 Terlambat sih Cuma terlambat Gak bisa Semua sudah terlambat Sudah gak bisa lagi Wallahualam Sudah gak bisa Saya hanya Kalau menggali pun Ya paling Saya akan koordinasi dengan Orang terdahulu ya Ingat Ingat Jadi teman-teman Ini Cangkul Saya gak tahu Ini cangkul apa Dari mana Yang jelas ini Bukan cangkul Dari dunia nyata Atau mungkin juga Cangkul ini yang digunakan Untuk menguburkannya Bisa jadi Karena dia bisa Menyentuhnya Oh iya Asal kamu tahu Meskipun kamu Berhasil menggali Makam kamu sendiri Kamu akan melihat Dan kaget Kaget Sadarlah Ingatlah Sudah berbeda zaman Sadarlah Pulanglah Sesuai Oh Iya Oke Saya akan mengabulkan Permintaanmu Saya akan mengabulkan Tapi Ingat Jangan pernah Mengbunyikan Suara itu lagi Gak semua orang Bisa melihatmu Iya Silahkan Iya Oh Baiklah Terima kasih Alhamdulillah Dia pergi dengan sendirinya Teman-teman Semua Ini teman-teman Tadi dia mencangkul Di sini Ya Di sini Itu dia pergi Waktunya hilang Kembali Ini hanya Cisa cangkulan saya Saja teman-teman Karena ini Saya mencangkul Saya Masih hidup Jadi saya bisa Mencangkul Dan ini tidak kembali Tapi Keluarga bisa dipisahkan Begitu saja Teman-teman Ini ngeri juga Teman-teman Astagfirullah Oke teman-teman Mungkin Saya akan memproses ini Besok aja lah ya Karena Tugas saya itu Masih banyak Nanti jam 12 malam Juga Saya ada Suatu tempat Yang perlu saya kunjungi Mungkin sampai di sini Saya Mr. Eek Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh